Intro Satuan lalu lintas Polres Cirebon pantau wilayah yang kerap terjadi pelanggaran. Salah satu jenis pelanggaran yang masih sering terjadi, yakni pelanggaran kasat mata. Kami menemukan juga ibu-ibu yang berboncengan dengan anaknya. Keduanya ini tidak menggunakan film sama sekali. Dia memang bergali dekat hanya ingin membeli bensin. Ibu mau kemana? Selamat sore. Salim dulu. Dimatikan dulu. Minggir dulu sini yang enak. Dari mana mau kemana? Mau isi bensin. Ke situ. Rumahnya di mana? Ada punya halem gak di rumah? Enggak. Minta beliin ibu ya. Iya. Bawa surat-surat gak bu? Coba lihat, saya periksa dulu. Sekolah diajarin gak kalau naik motor harus pakai? Helm. Tuh anaknya aja tau bu. Masa ibu yang gak tau? Simnya gak punya sim. Ada sim gak? Ada sim. 2017. Iya. Bisa kalau untuk kamu gak ya. Jangan naik motor. Iya. Beli bensin. Udah biasa berarti gak pakai helm. Yaudah ini kita tilang ya bu ya. Iya. Iya. Ibu gak pakai helm. Gimana dong? Kenapa? Kenapa, kenapa? Gak tau. Kalau ada polisi. Iya. Kenapa? Beli bensin aja. Ini jalan gede apa jalan kecil? Iya. Terus gimana? Terus gimana? Sim juga gak ada ibunya. Ketika saya periksa surat-suratnya hanya ada STNK saja. Jadi harus kami tindak tegas berupa tilang. Besok-besok jangan diulangi. Ya. Cuman saya mohon kesadaran untuk diri ibu sendiri. Walaupun pakai helm. Walaupun deket cuma beli bensin di situ. Tapi tetap ya. Jangan lupa helm. Diurusin simnya. Ya. Benar ya. Awas kalau ibu. Namanya siapa nih? Ibu siapa namanya? Ibu? Ernie. Ernie. Ibu Ernie. Nanti kalau di Polres gak sampai dateng awas ibu naik motor lagi. Saya tahu rumahnya loh. Ya. Diurusin ya simnya ya. Setelah kami berikan tilang kami meminta si ibu ini untuk mendorong atau melarang ibu ini untuk mengendarai sepeda motornya karena tidak menggunakan helm. Yaudah sekarang balik cuman gak boleh pakai motor. Moternya dituntun aja. Nah dituntun aja. Gak apa-apa. Yaudah. Ingetin ya. Selamat sore bapak ibu dulu. Tadi kenapa ibu gak pakai helm di bonceng. Buruk-buruk. Bapaknya habis. Bapaknya habis. Anaknya tunggu itu. Oh gitu. Pas lalu di lapor itu baru ingat. Ya Allah gak pakai helm. Iya. Biasanya pakai helm tapi. Biasanya pakai helm. Yaudah. Udah nih dilihat. Tau latihan bapak. Iya. Pinter berarti ibu. Lupa aja. Saya percaya. Selain tidak menggunakan helm. Pengendara juga melawan arus lalu lintas. Ini putranya juga lupa. Ngingetin. Iya. Di belakang gak tau. Sampai turun dapet. Ya Allah. Kok gak pakai helm. Yaudah. Untuk nginget aja. Jadi kami tilang ya bu ya. Biar besok-besok inget lagi putranya. Ditoleh dulu. Masa. Sebelum berangkat tuh. Muka ibunya ditoleh dulu. Oh ibu saya udah pakai helm belum. Saya sayang sama ibu saya. Gitu ya. Ini bisa di tilang dulu. Ya bu ya. Biar besok-besok inget ya. Besok-besok kalau mau pergi inget. Saya. Ya. Diperiksa. Nih. Mana nih. Pulut. Ya. Udah ada belum helmnya. Udah ada belum. Udah ada belum simnya. Udah ada belum suratnya. Gitu ya. Ya. Biar gak lupa lagi ya. Biar cepat sembuh. Ya. Ini baru mau berangkat. Udah. Tadi kan gak ada. Udah di sana. Dibingat di sana tuh. Terus. Muter ke siling. Udah. 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 Pengendara menyadari kesalahan yang dilakukan. Dapat berdampak buruk terhadap dirinya. Dan menerima sanksi tilang dari petugas. Mau yang mana? Teta enggak. Teta enggak aja. Eh. Ya bener. Biar. Biar inget ya. Tadi terus lah. Astaga lo. Tidak apa lagi lewat perlintasan kereta aku kayak gini. Disimpen ya. Dan sampai hilang ini. Yaudah hati-hati ya, makasih ya. Hati-hati ya masnya ya, makasih.